Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat Nah, hari ini kita bertemu lagi Dan akan belajar tematik Tema 1 September 4 Pembelajaran 5 dan 6 Tentang mencermati kosa kata dalam teks Dan menjangkau tanaman Nah, sebelum pembelajaran dimulai Anak-anak menyiapkan satu buah buku ya nanti Agar kalau ada yang sulit Bisa dicatat dan ditanyakan ke guru pengajarnya Baik, kita lanjutkan Baik, anak-anak ya Mencermati kosa kata dalam teks Ya, sebelum itu kita harus tahu Apa itu kosa kata Nah, anak-anak hampir semua kegiatan Yang dilakukan sehari-hari Itu membutuhkan kemampuan berbahasa Untuk mempermudah komunikasi Nah, semakin kita Banyak kosa kata Maka semakin mudah kita untuk menyampaikan Sebuah pendapat Apa itu kosa kata? Nah, kosa kata adalah semua Kata yang terdapat dalam bahasa Mau di bahasa Indonesia Maupun di bahasa Inggris Bahasa Mandarin Bahasa Arab Dan bahasa yang lainnya Kosa kata dapat kita temui Dalam teks bacaan Teks selisan Maupun bercakapan dengan orang lain Semakin banyak kosa kata Yang kita punya Maka kita akan semakin pintar Nah, memang saat kita masih Anak-anak Kosa kata yang kita tahu Itu masih terbatas Tapi kita bisa menambah Kosa kata yang kita punya Dengan banyak cara Bagaimana caranya? Ya, kita bisa menambah Kosa kata dengan cara Membaca Mendengarkan dongeng Menyanyi Dan masih banyak lagi Nah, semua kata Dalam bacaan Yang telah kita baca Itu disebut Kosa kata Menurut sering tidaknya Kosa kata digunakan Dibagi menjadi dua Yaitu Satu Kosa kata aktif Yaitu Kosa kata yang sangat sering Digunakan dalam berbicara Atau menulis Dua Yaitu Kosa kata pasif Yaitu Kosa kata yang jarang dipakai Jadi terdiri dari dua Yaitu Kosa kata aktif Dan kosa kata pasif Nah, contoh kosa kata aktif Antara lain Bunga Kembang Matahari Angin Mandi Dan makan Nah, kosa kata inilah Yang sehari-hari kita pakai Jadi kosa kata aktif Adalah kosa kata yang paling sering digunakan Sedangkan kosa kata pasif Antara lain Contohnya adalah Tentu anak-anak asing dengan kosa kata ini Karena kosa kata ini Sangat jarang dipakai Anak-anak tentu sudah Tahu ya Bahwa tumbuhan itu Bisa berkembang biak Dengan bici Kemudian dengan tunas Umbi lapis Umbi akar Ya Nah, ternyata Perkembang biakan tumbuhan Juga dapat dilakukan dengan spora Nah, ini ada dialog ya Kita baca bersama-sama Hai Lani Kamu sedang apa? Hei Do Aku sedang membantu ayah Menyiram tanaman Banyak sekali jenis tanaman disini Pantas saja udaranya terasa sejuk Iya, aku dan ayah senang berkebun Itu tanaman apa Lani? Oh, itu namanya Paku-pakuan Sebenarnya aku tidak menanamnya Ia tumbuh sendiri Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya Di pengarangan rumahku Silahkan Tetapi Tanaman itu tidak punya biji Tuhan itu menggunakan spora Untuk berkembang biak Spora Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya Wah, ada banyak binti-binti hitam Nah, itu adalah Kumpulan spora Bentuk spora Seperti biji tetapi sangat halus Jadi dapat diterbangkan angin Dengan mudah Angin menerbangkan spora itu Sampai kesini Lalu Ia tumbuh disini Wah, kamu hebat Lani Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan Terima kasih Itu karena aku mencintai tumbuhan Jika mencintai sesuatu Kamu tentu ingin tahu Banyak tentang hal itu kan? Ya, kamu benar Nah, anak-anak Dalam teks ini Kita akan mencoba Untuk mencari Kosa kata Kosa kata baru Nah, kosa kata yang pertama adalah Tanaman Tanaman Ya, menurut Kamu sebesar bahasa Indonesia Adalah Tumbuhan yang biasa ditanam orang Bisa sayuran Buah-buahan Dan sebagainya Kosa kata kedua adalah Sejuk Ya, sejuk Menurut kamu sebesar bahasa Indonesia Adalah Berasa Atau terasa dingin Ya Kemudian Dingin, segar atau nyaman Agak dingin Nyaman, segar Ya Itulah arti Dari kata sejuk Kemudian ada Paku-pakuan Paku-pakuan Menurut Kamu sebesar bahasa Indonesia Adalah Nama yang dipakai Untuk Beberapa jenis tumbuhan Yang Membiak dengan Sepora Contohnya Pakis Kemudian ada Berkembang biak Ya Berkembang biak Menurut Kamu sebesar bahasa Indonesia Adalah Bertambah banyak Ya Kemudian Kosa kata Sepora Sepora adalah Alat perbanyakan Yang terdiri Atas satu Atau beberapa sel Yang dihasilkan dengan Berbagai cara Pada tumbuhan rendah Seperti itu Anak-anak Jadi Ini adalah Kosa kata Kosa kata Yang sulit Dan bisa dicari Artinya Di kamus besar Bahasa Indonesia Semakin Anak-anak Banyak Kosa kata Maka Anak-anak Akan Semakin Mudah Untuk Menyampaikan Keinginan Atau Mudah Untuk Menyampaikan Pendapat Nah Anak-anak Tentu Anak-anak Kemarin Sudah tahu Bahwa Tumbuhan Dengan Perkembang Biakan Alami Bisa dilakukan Dengan cara Perkembang Biakan Dengan Biji Kemudian Tunas Umbi Lapis Umbi Akar Sepora Nah Ini Kita akan Belajar Tentang Perkembang Biakan Yang Dibantu Dengan Manusia Perkembang Biakan Dapat Melalui Tunas Dan Umbi Beberapa Jenis Tanaman Juga Dapat Dikembang Biakan Dengan Perkembang Biakan Buatan Perkembang Biakan Buatan Adalah Perkembang Biakan Tanaman Dengan Bantuan Manusia Perkembang Biakan Buatan Diantaranya Dengan Mencangkau Stek Dan Menempel Mencangkau Tanaman Adalah Cara Paling Murah Dan Mudah Untuk Mengembang Biakan Tanaman Keuntungan Mencangkau Adalah Tanaman Tumbuh Lebih Cepat Dari Biasanya Muto Tanaman Biasanya Lebih Baik Dari Tanaman Indunya Kekurangan Tanaman Hasil Cangkauan Adalah Lebih Mudah Roboh Tanaman Yang Berasal Dari Perkembang Biakan Dengan Biji Biasanya Lebih Kuat Buka Tanaman Hasil Menyakok Lebih Rapu Cara Mencangkau Tanaman Alat Alat Dan Bahan Yang Perlu Disiapkan Adalah Pisau Sabut Kelapa Atau Plastik Tali Dan Sedikit Tanah Yang Dicampur Pupuk Kandang Langkah Langkah Untuk Melakukan Pencangkoan Sebagai Berikut Yang Pertama Adalah Pilih Cabang Atau Dahan Pohon Dengan Ukuran Sedang Lalu Kupas Dahan Hingga Bersih Dari Kulit Dan Landir Kira Kira Sepanjang 5 Sampai 9 Sentimeter Lalu Tutup Doka Pada Dahan Dengan Tanah Subur Yang Sudah Dicampur Dengan Pupuk Kandang Kemudian Bungkus Tanah Dengan Sabut Kelapa Atau Plastik Lalu Diikat Dengan Dali Lalu Siram Cangkoan Setiap Pagi Dan Sore Biasanya Akar Akan Tumbuh Potong Cabang Dari Indunya Kemudian Tanam Di Tempat Yang Tentu Baik Anak Demikian Pembelajaran Kita Hari Ini Semoga Anak Anak Mengerti Dengan Menonton Video Pembelajaran Hari Ini Tetap Semangat Tetap Sehat Baik Kita Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran